Halo, nama saya Rohadratul Aisyi. Saya merupakan tutor tuta lingkungan dari Yayasan Peduli Kasih Anak Perkebutan Khusus. Di sini saya akan menjelaskan pelatihan yang telah dilakukan oleh Yayasan Peduli Kasih ABK, yaitu pelatihan tuta lingkungan kreatif dan inklusif. Kira-kira bisa tidak ya ABK sebagai tuta lingkungan? Yuk mari dengarkan penjelasan berikut. Sebagai salah satu negara yang meratifikasi Konvensi H-Anak, Indonesia turut berkomitmen untuk menindungi anak dari segala hal yang mempengaruhi kehidupan dan tumbuh kembangnya. Hal ini sejalan dengan UUD 1945, pasal 28b, ayat 2, yang menyatakan, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan diri dari kekerasan dan diskriminasi. ABK mempunyai hak atas lingkungan yang bersih, aman, sehat, dan berkelanjutan. Yayasan Peduli Kasih ABK menginisiasi projek dengan tema pelatihan tuta lingkungan kreatif inklusif. Projek ini dilaksanakan di salter YPK-ABK setiap hari Sabtu, dan akan berlangsung setiap akhir Juli sampai dengan November 2024 insya Allah. Melalui projek ini diharapkan bahwa ABK bisa mendapatkan akses informasi tentang isu lingkungan untuk meningkatkan kesadaran mereka dan mendukung mereka aktif menyuarakan dan berpartisipasi maupun berkarya. Selain itu, orang tua ataupun orang dewasa dari berbagai kalangan diharapkan juga mendukung secara aktif dalam menyuarakan lingkungan yang aman dan kreatif bagi ABK atau disabilitas untuk menyuarakan pendapat mereka. Nah, dalam pelatihan tuta lingkungan kreatif inklusif ini ada 15 pertemuan. Dalam setiap pertemuan, ada kegiatan bercerita melalui gambar, public speaking, dan berkarya. Pada pertemuan pertama yang diadakan Juli lalu, kegiatan yang dilakukan sangat beragam. Kegiatan pertama, ABK menggambar dikain sebagai bentuk mengekspresikan apa yang ada di dalam pikiran dan mengekspresikan perasaannya. Kegiatan kedua adalah memperkenalkan diri dan kegiatan sehari-hari. Kegiatan terakhir di hari pertama, yaitu pembelajaran keterampilan menjahit. Nah, untuk pertemuan kedua yang dilaksanakan pada awal Agustus ini, kegiatannya diisi dengan orang tua dan anaknya bekerja sama untuk membuat klei dari tepung, lem, dan minyak. Setelah itu, klei yang sudah dibentuk tersebut diberi warna menggunakan cat akrilik. Dengan begitu, potensi mereka dapat dikeluarkan secara maksimal yang akhirnya dapat meningkatkan industri kreatif dan ekonomi kreatif. Diharapkan juga dengan pelatihan duta lingkungan kreatif dan inklusif ini dapat menciptakan inklusif sosial dalam masyarakat. Terima kasih telah mendengarkan. Sampai jumpa di sesi berikutnya.